Di 5 tahun awal itu masa-masa kritikal, hampir 80% itu sel-sel manusia itu terbentuk di 5 tahun itu. Setelah 5 tahun, pembentangan selnya udah gak terlalu banyak, dia hanya mempertahankan saja. Keurangan berat badan, normal, kelebihan berat badan, obesitas. Sel-selnya masuk kemana ya? Agak kelebihan aja. Belum obesitas ya? Belum. Karena tertolong oleh ke meja hitam. Betul. Makan mie gitu ya, mie kemudian pake nasi gitu ya. Itu kan sebenarnya double carbon tuh. Mie itu kan dari tepung ya, tepung terigu. Itu juga menyediakan karbohidra. Ditambah nasi lagi. Ditambah nasi. Sehingga proteinnya yang kurang. Gak punya fruta. Gak perlu enak sambil makan di fruta. Kalau udah ngomongin di Jelato, Giri, gue tuh gak tahan. Gak tahan karena? Pengen makan yang banyak banget. Apa lagi punya fruta tuh. Kalau bisa 24 rasa tuh plus rasaku rumah, gue habisin satu malam. Betul. Cuma terkadang. Khawatir gue. Iya ini nih, kekhawatiran gue juga sama nih. Apa itu? Banyak yang takut kalau apa? Yang namanya kita lagi makan Jelato. Hah. Itu gemuk. Karena keseringan. Itu dia. Apakah makan Jelato itu bikin gemuk? Nah. Terus gue juga khawatir karena kan anak gue suka banget ya fruta Jelato ya. Hampir tiap hari ngajak kesini nih. Ngajak doang? Ya tapi gak gue ajak. Dia ngajak gue aja gak mau gitu. Apa yang rasa cotton candy, bubble gum. Kan dia seneng banget. Gue khawatir mempengaruhi ke Gizi anak gue nih. Kan anak gue sedang golden age-nya nih. Oh namanya golden age tuh perkembangannya. Perkembangannya. Makanya hari ini konon katanya ada ahli Gizi. Bukan konon katanya, memang sudah hadir. Coba dibaca dulu profilnya. Tuh. Gue kalau gak lulusan luar negeri gue gak ngobrol ya. Tuh ini bukan lulusan luar negeri lagi. Tuh. Merupakan seorang dosen jurusan Gizi. Tiba-tiba. Iya karena nih luar biasa. Iya, iya, iya. Beliau merupakan seorang dosen jurusan Gizi, Poltekes, Kemenkes, Denpasar. Tuh. Beliau juga food hygiene. Kalau gak salah nyebutnya gitu. Benar. Dan juga safety specialist. Betul. Dan juga ketua BSNI Provinsi Bali. Dan juga wakil direktur LPPOM MUI Bali. Banyak banget kerjaannya ya. Makanya jarang di rumah dia. Oh iya dong. Sibuk. Sibuk. Gurusin Gizi masyarakat. Betul. Iya kan. Dan langsung saja tidak usah lama-lama kita sambut. Ini dia Dr. Badrut Tamam STPM Biotech. Yes. Masya Allah. Silahkan dok. Silahkan dok. Waalaikumsalam. Silahkan dok. Saya panggil apa nih? Dok apa? Pak atau? Pak sajalah. Dok lain ini artinya nanti. Saya panggilnya kakak. Kakak? Kakak tingkat di kedokteran dulu. Dok ini ngomong-ngomong sebelum menuju ke pembahasan selanjutnya nih. Iya. Saya mau tanya ini kan kerjaannya banyak banget nih dok. Hmm. Ini gimana cara ngatur waktunya nih pak? Hmm. Dengan jabatan yang di... Banyak banget lagi. Bukan oleh dok. Iya, iya. Baik terima kasih ya. Iya. Jadi masalah pekerjaan memang masalah manajemen waktu ya. Ah setuju. Jadi kalau pekerjaan saya aslinya kan dosen. Oh dosen. Oh dosen. Sehari-hari dosen pak? Iya dosen di Politeknik Kesehatan jurusan Gizi. Tapi ada kegiatan tambahan di sore-hari gitu. Atau kemudian di hari-hari libur gitu ya. Yang memberikan kepedulian kepada masyarakat, kepada sesama gitu ya. Dalam kegiatan BSMI misalnya begitu. Kemudian di sela-sela waktu juga sebagai wakil direktur di LPPOM MUI. Itu untuk sertifikasi halal. Nah itu kan bisa kita gunakan waktu-waktu ya senggang kita. Itu bisa. Wah ini luar biasa ini. Waktu senggang ditambahin dengan kerjaan yang lain. Iya. Bukan malah goleran. Nggak usah kesini lihat ya dong. Goleran itu. Karena kalau orang goleran kelihatan sah. Iya bajunya kusut ya. Nah kalau ngomongin soal Gizi nih dok. Iya kan. Emang kalau orang yang kekurangan Gizi tuh dari segi fisik itu ketawa nggak dok? Iya, iya, iya. Sebenarnya status Gizi itu kan. Atau kondisi status Gizi gitu ya. Baik itu kelebihan maupun kekurangan. Itu bisa dilihat dari indeks masa tubuhnya. Oh ada juga kelebihan Gizi dok? Ada. Indeks masa tubuh cara ngintungnya gimana dok? Indeks masa tubuh itu kalau berat badan ya. Itu dalam kilogram. Pertanyaan? Kemudian dibagi dengan tinggi badan ya. Coba coba coba. Dalam bentuk tinggi. Berat badan. Berat badan. Dalam kilogram. Dalam kilogram. Dibagi tinggi badan. Tinggi badan. Dalam kilogram. Dalam kilogram. Dikuadratin. Nah itu pembagian itu adalah indeks masa tubuh. Oh. Di kalkulator gue nggak ada kuadrat. Memang beda. Semacam itu. Gizi beda. Jadi itu untuk mengukur apa. Apakah ideal sih ya berat badan dengan tinggi badannya. Oke. Kalau misalnya saya. Saya misalnya berat 65 dok. Tinggi 165. Itu menurut dokter. Itu bisa dihitung tuh. Bisa dihitung. Berarti kan 65 dibagi dengan. 165. 1,65 akhirnya. Oh 1,65 gitu caranya. 65 dibagi. Coba coba. 1,65. Sama dengan. Ya kuadratin tuh. Dikuadratin mana kuadratin. Nanti PS dok. Kurang ketiga dok. Jadi nanti. Kuadrat 2 di atas. Nggak ada. Pokoknya begitulah ya. Iya. Kalau kemudian ada ininya skalanya. Oh nanti ada skala-skalanya dok. Kalau misalnya dia kisaran. Atau kurang dari 18. 18 ya. Penilai itu. Maksudnya dianggap sebagai kurang. Oh berarti amannya dianggap 18. Kemudian 18 sampai 25. Itu dianggap ideal. Di atas itu baru. Kelebihan. Kelebihan gizi ini sebenarnya juga nggak bagus. Kelebihan berat badan. Oh kelebihan berat badan. Oke. Atau obes. Obesitas. Obesitas. Semacam itu. Oh berarti. Apa. Kekurangan berat badan. Normal. Kelebihan berat badan. Obesitas. Iya. Betul. Kalau saya sih masuk kemana ya. Agak kelebihan aja. Belum obesitas. Belum. Karena tertolong oleh ke meja hitam. Betul. Kalau meja putih udah obesitas. Dok. Nih ngomong-ngomong apa. Ini kan ada tadi LP POM nih. Iya. Berarti berhubungan dengan halal dan toyib dong. Iya. Iya betul. Nah ini kalau halal dan toyib dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalau dari LP POM ini sebenarnya. Ada saran seperti apa sih dok. Untuk halal dan toyib nih dok. Tapi sebelumnya halal sama toyib nih. Sudara kembar ke. Ibarat untuk koin dengan apa sisi yang. Sisi berbeda tapi dalam satu koin. Oh oke. Dan itu harus ada itu dalam pola pangan kita. Harus ada. Harus ada dua-duanya. Kalau halal itu gimana? Halal itu artinya bahwa pangan itu. Pangan kita atau makanan kita. Itu sesuai dengan syariat yang diajarkan adalah agama kita. Agama Islam. Iya. Ada ketentuannya kan. Mana yang halal, mana yang haram. Kalau toyib. Toyib saya tahu. Itu dari aspek. Itu bang toyib. Itu bang toyib. Meda dong. Nah toyib yang sini maksudnya gimana? Kalau toyib itu artinya baik. Baik itu dari aspek sensorinya itu enak. lezat begitu ya. Kemudian dari aspek keamanan tangannya. Dia itu aman gitu ya. Kalau dikonsumsi tidak memberikan efek negatif atau kesakitan ya pada seseorang. Oh gitu bedanya. Kemudian memiliki nilai gizi yang baik gitu. Itu dianggap sebagai toyib. Karena kalau di halal itu tidak ada ketentuan gizi dok ya? Iya betul. Makanya halus halal dan toyib saya. Oke. Kalau ngomongin gizi ini dok, sebenarnya rentan seseorang itu kekurangan gizi itu di umur berapa ke dok? Apakah sekarang kita lihat di TV pemerintah sedang galak-galaknya mencegah stunting. Iya, iya. Iya kan? Terus kalau di usia remaja kah apa masih bisa kena kekurangan gizi itu gimana dok? Iya. Jadi pertumbuhan anak itu akan kelihatan atau pertumbuhan seseorang itu kelihatan di awal-awal kehidupan mereka. Oke. Itu sangat-sangat kritikal ya, sangat penting ya untuk dicermati ya. Khususnya di seribu kehidupan pertama. Seribu hari? Seribu hari kehidupan pertama maksudnya. Seribu hari berapa? Jadi ketika konsepsi ya, kemudian dalam keadaan hamil ya ibu ya, itu kan sudah ada janin ya. Kemudian dilahirkan sampai usia 2 tahun, nah itu adalah masa-masa golden age, masa-masa penting bagi pertumbuhan anak. Sehingga asupan pangan itu harus benar-benar diperhatikan. Sebab kalau tidak, itu akan berefek pada kehidupan berikutnya. Asi aja gak cukup dok untuk usia-usia 2 tahun itu? Asi itu hanya mencukupi di 6 bulan pertama, sehingga ada istilahnya asi eksklusif. Tapi setelah itu, asi sudah tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan gizi si bayi ini. Harus ada tambahan makanan, tambahan. Empasi itu ya? Empasi ya, makanan pendamping asi. Oh gitu, pendamping. Tapi gak dimakan? Dimakan dong. Kalau empasi itu lebih fokusnya, karena saya masih punya anak umur 20 bulan itu lebih kita fokuskan ke proteinnya. Kakak, ke karbohidratnya Kakak, atau ke mananya dok? Ya, jadi sebenarnya kebutuhan pangan untuk semua manusia ya, setiap orang, itu harus memenuhi semua zat gizi gitu ya. Jadi kita harus seimbang, kita harus seimbang betul. Itu ada ketentuannya lah ya, ada daftarnya lah begitu. Tapi setidaknya kita bisa mengukur secara, secara apa, kondisi normal ya. Nasi ada begitu kan, setidaknya harus dicukupkan nasinya sebagai sumber energi, karbohidrat. 4 sehat 5 sempurna itu? 4 sehat 5 sempurna. Itu bener itu? Ya, itu konsep lama. Oh, konsep lama. Tapi sekarang menjadi gizi seimbang. Oh, gizi seimbang. Oh, berarti 4 sehat 5 sempurna udah gak ada lagi ya? Konsep lama. Konsep lama. Itu baru jadi gizi seimbang gitu ya? Iya, mungkin kalau gizi seimbang lebih pada prosentase dari zat-zat gizi yang dibutuhkan. Tapi kalau 4 sehat 5 sempurna itu tidak melihat prosentase zat gizi, tapi melihat dari komposisi bahannya gitu kan. Yang penting ada sayur, ada buah, ada lauk-pauk baik itu hewani maupun nabati dan sesuai gitu aja kan. Tapi tidak melihat berapa sih prosentase dari komposisi bahan tersebut. Nah, semacam gitu. Gizi seimbang inilah yang kira lebih baik dipakai sekarang. Lebih detail ya. Dok, kalau bayi kan dia golden age 2 tahun gitu dok. Betul, betul. Masih bisa diatur lah. Iya, iya. Nah, kalau sekarang kita meningkat ke remaja nih dok. Yang dimana dia tahu ada yang viral disikat sama dia. Lihat ada yang makanan yang lagi enak-enak, pedas-pedas disikat juga sama dia. Nah, untuk usia remaja ini ada kemungkinan gak dia kekurangan gizi dengan apa yang dikonsumsi itu dok? Di masa remaja ya? Iya, remaja. Itu sebenarnya masa yang rentang juga ya? Terhadap kasus gizi ya. Khususnya untuk wanita itu biasanya anemia. Anemia? Anemia itu pada remaja-remaja. Kekurangan darah dok ya? Iya, kurang darah. Kekurangan zat F.E. Zat besi ya? Zat besi ya? Zat besi. Umumnya begitu. Jadi wanita itu biasanya ingin jaga imagenya, jaga bodinya. Sehingga makan itu ya dia atur-atur sedikit mungkin. Sehingga asupan pangan tidak tercukupi. Itu biasanya akan mengenai kepada anak remaja putri. Yang putri. Tapi kita melihat sekarang trennya itu justru ada remaja itu sudah mengalami kondisi kelebihan gizi. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan. Oke. Sampai pada kondisi obesitas. Atau ya berat badan lebih ya, overweight dan obesitas. Nah itu. Anda harus begitu. Jadi sekarang ini kasus yang dialami, kasus gizi yang dialami oleh remaja dan dewasa kita itu bukan lagi pada malnutrisi, pada kekurangan gizi, tetapi sudah kelebihan gizi. Oh kekurangan gak bagus, kelebihan gak bagus. Habisnya saya blak di sikat. Ya namanya, masalah remaja kan masalah mencoba-coba kata. Iya masalah. Iya kan. Oke dok, ini ada pertanyaan nih. Dari mana? Dari Instagram. Oke. Oh iya buat sobat fruta mungkin yang pengen nanya-nanya sama ahli gizi disini. Kalau kita kan ahli percintaan. Wiss. Silahkan tulis di kolom komentar. Dari Denisa, mau tanya kalau anak lagi flu, bolehkah mengkonsumsi gelato atau yang sejenisnya es krim seperti itu? Ada atau tidak sih pengaruhnya? Seperti itu pak. Gimana pak? Kalau flu begitu ya. Flu itu kan karena virus aja kan? Iya. Jadi saya kira untuk mengobati penyakit akibat virus itu perlu ada ketahanan tubuh ya, apa namanya sifatnya antibody kan untuk memerangi itu. Sehingga perlu bahan-bahan yang kuat ya, yang untuk bisa menyerang virus tersebut. Biasanya itu protein. Protein? Jadi protein harus diperbanyak. Kalau kita lagi flu, protein banyakin dong? Iya, banyakin protein. Kemudian ya bahan-bahan yang lain, sayur dan buah itu juga memberikan vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh kita. Itu juga sebagai imun booster. Imun booster ya. Jadi untuk meningkatkan imunitas. Berarti itu fakta atau mitos nih dok? Orang flu gak boleh minum es itu? Nah, apa namanya, itu kan hanya kondisi tubuh aja ketika mungkin drop ya. Kemudian kondisi makanan yang dikonsumsi dingin gitu kan. Itu bisa jadi, apa namanya, menjadi menurun kondisinya. Tapi itu individual ya. Oh beda-beda. Ya personal saja itu. Oh ya. Personal saja. Jadi tidak begitu. Tidak hampir semuanya. Tidak semuanya seperti itu. Lalu Indonesia dilihat dulu kondisi anaknya. Kalau sudah flu panas 39, ya jangan. Jangan, gampang dikasih gelat. Itu makan apa juga gak enak gitu. Iya. Dilihat kondisi anaknya dulu. Berikutnya nih pak, dari Create by Tulip, pipi tembem, itu apa karena makan makanan yang tidak bergizi? Kak, pipi tembem. Ada yang berbeda tembem juga. Kalau bahasa anak sekarang itu cabi. 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 Apakah karena makanan yang tidak bergizi nih pak? Nah itu dia. Cabi itu kan menunjukkan dia kelebihan lemak ya pada daerah-daerah muka gini ya. Wajah ya. Rahang. Rahang. Rahang ya. Sehingga kemudian tampak cabi gitu ya. Cabi. Jadi bukan karena kekurangan zat gizi itu ya. Ya menurut saya itu ya karena kelebihan zat gizi ya akhirnya kemudian membentuk lemak di daerah-daerah sana ya. Ya benar-benar. Memang di samping di perut mungkin ada jaringan-jaringan kan membentuk lemak begitu kan. Nah juga membentuk di area-area muka gitu kan. Sehingga dia kelihatan agak bulat gitu ya agak cabi sebagainya ya. Itu juga tergantung angle foto biasanya. Betul. Iya kan kalau kita foto gini, kita ada agak kus. Udah gini ya. Betul-betul. Berikutnya nih pak. Dari Suafenit. Suka makan banyak tapi gak genut-gendut. Nah. Apakah itu faktor genetik atau memang kurang gizi? Nah ini banyak yang mengalami nih pak. Karena suka makan banyak bukan suka makan dengan gizi yang seimbang nih. Iya-iya betul. Suka makan banyak. Suka makan banyak. Cacingan mungkin pak ya. Ya bisa saja. Jadi status gizi itu kan banyak dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Salah satunya memang konsumsi ya kan. Konsumsi kalau baik, seimbang dan sebagainya bisa memperbaiki status gizinya. Tapi ada juga itu faktor infeksi. Kalau misalnya dalam dirinya itu ada penyakit gitu kan. Dan penyakit itu ternyata juga membutuhkan energi tinggi untuk proses recovery-nya. Maka semua zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya itu ya tidak kemudian diselap tubuh. Tapi dia untuk proses recovery penyakit nih. Sehingga status gizinya juga tidak akan berubah ya. Karena ada infeksi dalam tubuhnya. Bisa saja sehingga diperiksa ya perlu diperiksa. Harus diperiksa. Ya apakah ada infeksi dalam sehingga kok makan banyak kemudian tidak gemuk-gemuk gitu ya. Disamping juga harus kita perhatikan apakah makanan yang dikonsumsi ini sudah seimbang gitu kan. Sudah tersedia karbohidratnya, proteinnya, lemaknya yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Nah semacam itu ya itu juga harus dilihat. Gitu saya. Sudah sementara penyakit pribadi dok. Untuk mengakalin dok. Karena kan anak saya masih golden age itu yang susah makan gitu dok. Itu mengakalinnya gimana dok ya? Agar gizinya juga terpenuhi gitu. Iya. Jadi anak itu memang macem-macem ya. Ada yang suka makan, ada yang males makan gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua harus pintar-pintar untuk ya mencari sesuatu supaya anak itu mau makan. Apa yang dimauin gitu ya. Nah misalnya ya suka makanan yang dibentuk seperti apa gitu ya. Supaya mereka mau makan. Oh dari bentukan dulu nih. Dari bentukan begitu ya. Boleh gitu. Atau bentuk makanannya misalnya yang lunak begitu kan. Itu juga harus diketahui oleh kita sebagai seorang orang tua ya. Oke. Jadi pintar-pintar orang tua untuk memvariasikan. Memvariasikan. Makan-makanan itu agar si anak suka gitu. Betul. Tuh neng dengerin neng. Variasiin. Kan lu orang tua nya juga. Ya kan gue lagi kerja. Anak gue kan lagi sama ibunya di rumah. Ini ngomong-ngomong tadi kan ada bahasan empasi itu ya Pak. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberian empasi Pak dari Atika. Wih Atika Sari Dewi. Bukan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberian empasi. Agar gizi terpenuhi. Ya jadi sekali lagi kalau semua makanan itu harus tercukupi kebutuhannya ya. Zazad gizi. Baik itu makro maupun mikro. Ya kan. Karbohidrat gitu kan. Itu bisa kita dapatkan dari makanan pokok kita. Ya nasi. Nasi. Kalau gak mau nasi apa gitu kan. Ya kasih aja misalnya kentang gitu kan. Atau apa. Jagung gitu. Jagung. Atau dalam bentuk bubur dan sebagainya itu ya. Ya bubur macem-macem ya. Itu kan bisa memberikan karbohidrat gitu ya. Kemudian protein juga begitu. Kan gak harus kita sajikan daging gitu kan. Kalau daging gitu kan. Anak mungkin males kita makan. Tapi kan bisa dibentuk di hancurkan ya. Oh di apa namanya di kecil-kecil. Di cincang gitu kan. Dibuat misalnya nugget gitu kan. Kan isinya daging juga. Tapi kan bentuknya bisa menarik gitu kan. Si anak menarik. Si anak tertarik gitu ya. Si anak tertarik gitu ya. Si anak tertarik. Misalnya tempe. Kalau misalnya tempe. Kalau kotak-kotak itu bosen. Bosen gitu. Tapi kan bisa kita buat pepes gitu. Buat trapezium gitu. Buat trapezium. Buat pepes. Ini benar kan. Iya juga. Wah ini kerennya gitu. Anaknya suka. Iya. Ini segitiga gitu ya. Jadi variasi dalam menu itu juga penting. Variasi dalam menu. Tuh. Sehingga anak itu bisa menerima. Karena terkadang memang dok. Istri saya pun mengalami hal seperti itu. Bosen. Bosen masak apa ya. Bingung dia sendiri. Padahal sebenarnya. Dari olahan tempe atau tau pun. Misalnya itu bisa di. Variasi-variasikan. Variasikan. Sebenarnya istri itu bukan karena bosen. Cuman takut suami protes. Tempe lagi. Tempe lagi. Kemarin uang belanja kemana masih tempe doang disini gitu. Bisa hipertensi itu. Iya. Karena marah-marah. Marah-marah jadi itu. Iya. Tapi buat sobat fruta. Yang anaknya sukagelato. Itu jangan khawatir. Hmm. Karena gizinya insya Allah terjamin. Terjamin. Dan buat kamu juga yang sedang diet. Nggak usah khawatir. Karena? Karena kita punya varian yang namanya sorbet. Jadi tanpa susu. Tanpa susu. Jadi asli dari buah-buah. Betul. Luar biasa fruta kilat. Prof kita agak sedikit mendunia nih. Wiss mendunia. Iya dong. Ada perbedaan nggak asupan gizi orang Indonesia. Dengan orang luar. Paling dekat misalnya Australia ini. Karena kan ada perbedaan psikografi nih. Ada nggak perbedaan di. Untuk apa namanya kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi dong. Di Indonesia itu mungkin perbedaannya pada metabolisme yang ada pada dirinya. Tapi secara umum biasanya itu kebutuhan gizi itu kita melihat tinggi badan dan berat badan. Kemudian aktivitasnya. Iya kan. Kemudian pada kondisi-kondisi khususnya. Sehingga kalau kondisi ini sama. Maka sebenarnya kebutuhan zat gizinya itu sama. Tetapi karena di daerah luar itu ada musim yang berbeda. Sehingga kan dia punya butuh energi yang lebih gitu kan. Nah yang semacam itulah yang kemudian kebutuhannya akan meningkat. Akan perlu kebutuhan yang lebih tinggi gitu. Itu spesifik dynamic action. Jadi aktivitas yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga kebutuhannya itu mereka biasanya memenuhinya dengan lebih banyak protein. Sehingga menu-nya mereka ya menu yang cukup tinggi proteinnya. Dibandingkan dengan orang-orang di Indonesia yang lebih banyak karbohidrat persentasanya. Jadi kalau kita melihat kita di Indonesia itu 60-65 itu persen itu dari karbohidrat. Energinya itu diambilkan dari karbohidrat. Kemudian proteinnya itu kisaran 25. 20-25. Lemaknya 15-20 persen. Untuk memenuhi kebutuhan energi. Tapi kalau orang luar bisa saja prosentasenya itu sedikit berubah. Orang luar itu proteinnya mungkin lebih tinggi. Lebih banyak makan protein atau nggak? Kemudian lemaknya juga agak tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan energinya. Untuk menambah energinya. Kemudian karbohidratnya agak rendah sedikit. Mungkin kisaran 50 persen. Protein pada energi yang kita dapatkan dari protein atau lemak itu adalah simpanan yang agak lama untuk di metabolisme menjadi sebuah energi. Menjadi energi. Lebih lama prosesnya dibandingkan karbohidrat. Karbohidrat itu lebih cepat. Karbohidrat itu lebih cepat untuk diurai menjadi energi. Tapi kalau protein lemak itu butuh waktu yang cukup lama. Lebih lama. Makanya kita lihat ya mohon maaf teman-teman kita yang profesinya seperti tukang bangunan ya. Kalau makan kan nasi gede-gede itu. Nasi segundang. Makanya ada namanya Portugal. Porsi tukang gali. Itu karena mungkin dia makan butuh karbohidrat banyak. Mungkin karena harus. Karena juga perlu energi cepat. Energi cepat. Mungkin itu alasan. Luar biasa. Anda hebat berarti ya. Sehingga kalau di luar negeri misalnya di Australia. Ya mereka dagingnya lebih banyak gitu kan. Ya. Porsinya. Kalau kita mungkin hanya satu potong kecil ya. 50 gram gitu 75 gram gitu kan. Daging setiap kali makan gitu ya. Tapi mereka kadang cukup besar gitu. Saya melihatnya cukup besar. Orang-orang di timur tengah juga begitu kan. Kalau makan itu dagingnya banyak-banyak ya. Lebih banyak daripada mungkin roti atau nasi ya. Jadi dia memang berharap proteinnya yang memberikan energi ini lebih banyak gitu. Untuk mempertahankan kondisi dirinya. Biar lebih lama bertahan. Lebih lama bertahan. Biarnya gak cepat. Gak banyak masuk. Gak banyak juga keluar gitu ya. Kalau kalau buhidrat seperti itu ya. Luar gitu. Udah dipaham sedikit sekarang nih. Soalnya gitu dok. Kadang kan kita pengen kurus dok. Iya. Tapi kita gak memperhatikan yang namanya. Seperti itu tuh gizilah apa segala macam. Intinya yang dimasukin sedikit. Yang dikeluarin banyak. Itu sebenarnya bener gak sih? Ya seharusnya kita menganut pola. Ya seimbang itu. Keseimbangan ya kan. Harus seimbang. Ketika makan. Ya sejumlah itu maka. Ya dikeluarkan juga harusnya. Sejumlah itu. Sejumlah itu. Atau memang itu kebutuhan untuk. Metabolisme itu kan juga butuh energi ya. Kemudian physical activity itu juga butuh energi kan ya. Jadi dengan kita mencukupi kebutuhannya. Itu sudah bisa mempertahankan berat badan kita. Tapi kalau kita melebihi dari kebutuhan gizi kita. Itu akan melebihi kebutuhan ya. Jadi kan akan tertimbun ya kan. Apalagi kemudian tidak disalurkan. Ya dalam bentuk physical activity yang memadai. Maka semakin banyak tertimbun. Nah gitu. Oke. Jadi apa namanya. Keseimbangan ini memang penting ya. Niatnya. Masukan dan. Ya bener-bener. Keluarannya begitu. Seimbang. Seimbang gitu. Ya seimbang. Itu sah. Oke ada lagi gak? Ada nih. Dari Instagram. Pertanyaan. Silahkan. Kenapa kalau kita makan menggunakan nasi baru disebut makan. Sedangkan yang lain tidak. Itu hanya di Indonesia. Di Indonesia sepertinya cuma kayak gitu ya Pak ya. Iya. Itu apa namanya persepsi yang seharusnya salah. Persepsi yang salah. Iya. Kita harus ubah itu. Untuk bisa kita ini swadaya ya. Di bidang-bidang yang lain gitu kan. Selama ini kita ini sulit untuk swadaya. Beras itu ya karena itu. Beras lebih banyak dikonsumsi. Sehingga apa namanya. Konsumsinya terlalu banyak di beras. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Itu tidak harus dengan beras. Dengan nasi ya. Tapi bisa dengan makanan yang lain. Kita coba itu. Ya makan jagung gitu ya. Kemudian beras. Eh maaf jagung ya. Umbijalar gitu ya. Singkong gitu. Itu bisa kita variasikan. Kalau Indonesia malah double carbo ya dok. Apa itu? Biasanya udah pakai nasi. Pakai sayur asam yang ada jagungnya juga. Itu mungkin gitu ya. Bener. Iya. Karena kalau sayur asam yang ada jagung. Agak kurang. Iya. Iya bener-bener. Saya sukanya double carbo ya. Bener-bener. Sekarang anak-anak itu kan. Makan mie gitu ya. Mie kemudian pakai nasi gitu. Itu kan sebenarnya double carbo itu. Mie itu kan. Dari tepung ya. Tepung ya. Tepung terigu. Itu juga menyediakan. Karbohidra. Karbohidra. Ditambah nasi lagi. Gimana sih? Sehingga proteinnya yang kurang. Benar. Air patah estera jagung rebus lagi. Dissetnya. Mais potato. Karbo semua itu. Bener-bener. Dok kalau ngomongin sekarang kan. Antara gelato nih dok. Iya. Sama es krim. Sebenarnya yang lebih memenuhi untuk segi gizi itu yang mana dok. Kalau boleh. Kita gak mau banding-bandingin nih. Cuman kita hanya melihat yang terbaik nih. Dari segi gizinya nih dok. Boleh dijelaskan dulu. Apa namanya komposisi es krim itu apa? Es krimnya yang saya tahu ada susunya. Ada gulanya. Ada gulanya. Ada krimnya. Ada telur. Oh lebih banyak krimnya. Oh lebih banyak krimnya. Kalau gelato? Oh lebih banyak susunya. Jadi krimnya itu berarti unsur lemak ya? Iya betul. Krim ya? Krim masih ada lemak. Tapi sebenarnya bahannya sama kan? Susu ya? Sama. Susu. Biasanya susu ya? Biasanya susu. Hanya secara awam saya itu ngelihat es krim sama gelato. Kalau gelato konsistensinya lebih agak lebih lembut. Lebih lembut kemudian lebih tebal gitu ya. Lebih padat ya. Lebih agak padat sedikit ya. Karena ada unsur stabilizer atau gelat. Kan gel ya? Iya ya. Mungkin karena namanya gelato. Saya menduganya pakai gelatin awalnya. Tidak semua sih. Tidak semua ya? Tidak semua ya? Tidak semua. Tidak semua. Tapi ada ya? Tapi ada. Karena asal katanya dari gel. Gelato. Gelato. Tapi dari bahan-bahan yang kau tadi disebutkan. Itu sebenarnya semuanya dari unsur susu. Ya kan? Ya betul. Hanya ada susu yang krim. Yang lebih banyak lemaknya. Ya kan? Tapi ada juga yang mungkin kondisi normal. Normal. Tidak banyak lemaknya. Mana yang terbaik gitu kan? Nah ini sebenarnya tergantung dari bahan penyusunnya gitu. Bahan penyusunnya apa gitu ya? Kalau misalnya susunya itu dari susu kedele ya tentu berbeda kan? Nilai gizi dari produk yang dihasilkan nantinya. Kalau misalnya susu kedele. Kalau susu sapi seperti apa? Ya tentunya berbeda dengan apabila menggunakan susu kambing. Jadi semacam itu aja. Jadi kalau ingin melihat. Mana zat gizi yang baik. Mana zat gizi. Mana zat gizi. Perbedaan zat gizi antara. Maaf. Nilai gizi. Antara gelato dengan es krim misalnya. Tergantung dari bahan penyusun dari masing-masing produk tersebut. Oh setelah lagi bahan-bahannya gitu ya? Bahan-bahannya. Dan insya Allah perutak gelato bahan-bahannya sudah. Sudah dipastikan gizinya. Masalah berat badan apakah bisa beraruh dari berat tulang nih Pak? Umur sama tinggi sama apa beda? Dari masa tulangnya itu bisa beda. Bisa beda? Iya bisa beda kan. Umurnya sama. Iya kan? Iya umur sama tinggi sama. Berat sama gitu. Apa beda? Apa sih maksudnya apa beda? Apa beda kan? Apa beda gitu maksudnya. Ada pengaruhnya dari berat tulang gitu maksudnya. Kan ada orang Indonesia kadang oh nih tulangnya. Ini saya dong bilang oh tulangnya gede. Tulangnya gede nih. Jadi berat. Berat ya. Ya apa namanya. Ya tentu berbeda ya. Kalau masa tulangnya lebih besar tentu dia akan lebih berat gitu. Meskipun tinggi badannya sama gitu kan. Tuh kan begitu benar. Jadi iya. Lebih banyak juga pada lemak yang ada pada tubuh masing-masingnya. Itu juga memperberat. Oke. Berat badan ya kan. Jadi kelihatan tambah gemuk begitu ya. Itu kan sebenarnya karena deposit daripada lemak tersebut dalam tubuh kita. Tuh jadi bisa beda ya. Bisa beda. Bisa beda. Apalagi. Sekarang kan lagi marak diabetes pada anak nih pak. Ketika anak terkena diabetes apakah mempengaruhi tumbuh kumbang anak. Nah ini bagus nih pertanyaan. Jadi pada usia anak-anak itu sebenarnya kan dia terbawa ketika masih ini ya bayi ya. Itu pada waktu dilahirkan dia sudah dalam keadaan apa namanya. Ada permasalahan di insulinnya gitu. Ada pada kelenjar pankreasnya misalnya seperti itu. Sehingga tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk mengurangi kadar gula di dalam darah. Sehingga kemudian secara bawaan itu sudah terkena diabetes. Jadi itu bisa saja terjadi pada anak-anak itu. Itu disebut sebagai DM tipe 1 ya. Nah itu memang bawaan dari ketika masa bayi atau masa janin ya. Tapi ada kan yang sekarang tuh dok yang karena salah minum apa sih namanya susu kental manis tuh. Susu kental manis. Jadi dia kan diabetes jadi kena si anak kayak ini. Nah itu kalau udah kena diabetes kayak gitu pengaruh gak dok untuk tumbuh kembang nantinya? Memang kalau sudah kena kencing manis kan energi ya atau gula ya di dalam tubuh itu. Dia hanya beredar di pembuluh darah saja. Tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk energinya. Untuk energinya ya. Nah ya saya kira ketika sudah mengalami semacam itu memang sangat ya juga berpengaruh. Berpengaruh ya pastinya? Berpengaruh terhadap kesehatan dia untuk usia-usia berikutnya. Berarti diabetes anak itu bisa bukan terjadi pure karena konsumsi yang dikonsumsi oleh anak itu. Iya, iya. Bisa jadi karena ada kelainan pada pankreas tersebut. Pai kelenjar pankreasnya. Oke, oke. Itu sah. Nah ini ngomong-ngomong tentang gelato nih pak. Gelato ini apakah aman dimakan oleh anak? Dan apakah ada usia minimalnya nih? Oh baru boleh makan gelato atau bagaimana nih pak? Iya, kalau tadi disampaikan dari bahan-bahannya saya kira aman ya. Seharusnya aman pak ya? Iya, aman itu dikonsumsi oleh semua umur ya. Kecuali di masa balita usia 6 bulan ke bawah. Oh itu jangan? Itu jangan gitu kan. Iya, iya, iya. Karena masih asli eksklusif juga. Karena masih eksklusif. Oh kalau sudah asli eksklusif, cukup asli saja? Asli saja. Kalau aslinya eksklusif apa? Dulu saya lebih ke VIP. VIP ya? Bukan eksklusif lagi. Lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan saya waktu itu. Pak ini ngomong-ngomong masalah gelato nih. Kalau kita mengkonsumsi gelato nih, berarti tidak ada pengaruh untuk jangka panjang ya? Misalnya kita sering nih, misalnya seminggu bisa dua kali atau tiga kali gitu. Kalau dari bahan-bahannya tadi saya melihat tidak ada pengaruh. Yang penting tidak berlebihan aja. Iya, tidak berlebihan. Saya kira dari komposisi ada susu, itu justru kan menyehatkan ya. Ada sumbangan proteinnya, kemudian ada karbohidratnya. Yang penting adalah kita mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia sebenarnya. Semacam pengawet, atau pewarna, yang pewarna sintetis ya khususnya. Atau pengawet sintetis gitu ya. Itu yang dikurangin. Sehingga itu aman kalau misalnya kita menggunakan bahan-bahan yang natural. Misalnya pewarna ya, kita menggunakan pewarna alami dari buah-buahan. Itu menarik ya. Atau dari pewarna alami dari tanaman. Hijau pakai apa? Pakai pandan, bayam, dan sebagainya. Merah, buah naga gitu kan. Bit gitu kan. Merah gitu kan. Bit ya. Kuning pakai apa misalnya. Pakai labu, labu kuning atau pakai apa misalnya. Itu kan bisa ya. Nah, itu sebenarnya saya sangat tertarik itu kalau makanan itu sifatnya alami. Alami ya. Itu akan memberikan efek pada tubuh kesehatan yang bisa berjangka panjang. Nah, jadi jangan cuma ngeliat dari warnanya harus warnanya hijau-hijau banget gitu. Kan ada pandan, kan bisa dipakai. Oh iya benar-benar. Nah, itu maksud. Ini jangan pakai yang kimia lah. Nah, kurangi pengurangan kimia gitu ya Pak ya. Betul. Kalau Indonesia sendiri sekarang untuk tarap gizinya gimana dok? Apakah gizi yang aman? Secara umum maksudnya? Secara umum Indonesia gizi aman. Kenapa kita masih dalam fase kurang gizi atau kelebihan gizi? Memang ada yang gizi buruk ya. Hanya sedikit sih ya. Gizi kurang. Tapi status gizi orang Indonesia ini ya masih dalam batas normal. Meskipun ada yang gizi buruk ya. Pada daerah-daerah Indonesia Timur gitu ya. Itu masih dijumpai ya gizi buruk dan gizi kurang. Tapi untuk wilayah barat ya, Bali khususnya. Bali ini memiliki status gizi yang di atas rata-rata orang Indonesia. Rata-rata di Indonesia. Oh iya? Ya, Bali ini bagus. Bali ini bagus ya? Status gizinya masyarakat Bali ini bagus ya. Karena berada di atas rata-rata Indonesia. Atau memang sudah lama memang? Sudah cukup lama. Sudah cukup lama bagus Bali ini. Wuih mantap. Jadi di atas rata-rata orang Indonesia. Di atas rata-rata orang Indonesia. Ya, ya, ya. Ini lompat-lompat lagi dok mohon maaf nih. Ini ngomongin stunting lagi ya? Ya, ya. Karena kalau udah kena stunting itu bisa sembuh gak sih dok? Atau dia akan susah terus untuk bertumbuhannya gampang sakit lah dan segala macem. Ya, jadi stunting itu kan gagal tumbuh ya. Growth failure ya. Jadi gagal tumbuh pada awal-awal kehidupan yang tadi itu. Jadi memang ketika kita mendapati kasus stunting memang perlu ada intervensi yang harus intensif ya. Sehingga memperbaiki gizinya itu. Secepat mungkin. Pada periode-periode setidaknya itu di bawah 5 tahun. Karena di bawah 5 tahun itu kan pembentukan sel-sel ya. Sel-sel manusia itu yang optimalnya itu di 5 tahun. Setelah 5 tahun, pembentukan selnya udah gak terlalu banyak. Dia hanya mempertahankan saja ya. Jadi tumbuh kembang itu di usia-usia tersebut. Sehingga kita harus sadarkan kepada orang tua ya, para orang tua itu. Di 5 tahun awal itu masa-masa kritikal. Hampir 80% itu sel-sel manusia itu terbentuk di 5 tahun itu. Baru kemudian 20%. Kritikal banget tuh di 5 tahun itu. Kritikal itu. Itu kan gak mengenal mungkin dok ya. Justru malah saya bilang udah gak usah khawatir gitu orang tau saya. Kamu juga dulu waktu kecil. Kecil kamu kurus. Udah SMP baru kamu boh-boh gitu takut ya. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya ya ya. Dibiarin. Dibiarin aja. Udah juga SMP gede sendiri. Ya 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 ya. Padahal sebenarnya stunting ini sangat berbahaya banget ya dok ya. Jadi stunting itu bukan saja dilihat dari penilaian berat badan dan tinggi badan ya. Tapi juga itu dilihat dari kemampuan intelektualnya. Ya gitu. Daya fikirnya begitu. Jadi biasanya ketika pertumbuhannya lambat itu mempengaruhi kemampuan intelijensianya gitu. Itu yang dikatakan sebagai stunting itu. Oh jadi tidak hanya dilihat dari tinggi dan berat badan dan kecil itu gak hanya dari situ dok. Iya apa namanya tidak hanya itu seharusnya. Itu misalnya kalau dari segi tadi apa yang Bapak tadi bilang tuh dari segi intelijensian misalnya. Anggaplah misalnya di antara 1 sampai 5 tahun nih. Apa yang bisa kita tes sendiri nih Pak. Untuk mengetahui ah iya memang benernya harusnya nih umur segini bisa. Ada gak Pak ini kriteria khusus yang cara kita nanyanya gitu. Atau mengetahui dari si anak gitu Pak. Dari ini ya apa namanya. Kemampuan tumbuh kembangnya ya. Misalnya kemampuan bicaranya atau kemampuan apa. Aktifitasnya kan kelihatan gitu ya. Itu kan menunjukkan intelijensi dari seseorang gitu ya. Ketika ada ketelambatan nah ini kan berarti bagian daripada growth failure itu juga. Bisa menjadi salah satu faktor apa ya. Indikator. Indikator ya. Eh ada pertanyaan lagi nih. Apa lagi? Gelato kan masih mengandung gula nih. Ini dari villa nih. Oke. Tapi gak tau villa apa namanya nih. Villa berdaerah. Bisa jadi. Iya. Masih mengandung gula. Berapa porsi atau berapa banyak gula yang bisa kita konsumsi per hari untuk anak dan dewasa nih Pak. Ada gak takarannya? Misalnya gampangnya gak usah pake gram lah ya. Misalnya kayak dewasa mungkin tiga senok makan misalnya. Iya itu. Anak berapa gitu Pak. Saya kurang faham ya. Tapi memang kita harus mengurangi yang namanya gula-gula itu. Gula-gula yang sifatnya gula kristal gitu ya. Oh iya. Gula kristal ya. Atau dalam bentuk sugar gitu. Memang kita harus kurangin itu. Kita lebih banyak menggunakan bahan-bahan misalnya buah untuk dijadikan sebagai pemanis. Pemanis itu ya. Pemanis ya. Dari fructosa gitu ya. Kalau dalam bahasa kimianya fructosa gitu ya. Itu yang bisa kita manfaatkan untuk pemanis gitu ya. Ya mungkin tidak banyak lah. Mungkin maksimal 25 gram lah begitu ya. Atau 2 sendok makan gitu ya. Sehari. Perhari ya. Itu mungkin bisa ditoleransi lah. Jadi intinya nih Vila lebih mengurangi aja. Ya kurangin. Lebih kurangi cari manis-manis yang alami aja. Tapi insya Allah kalau takaran fit size-nya gelato insya Allah masih aman. Masih aman. Tapi sebelumnya jangan konsumsi es teh manis. Jangan. Apas itu jangan makan jeruk manis. Jangan. Karena kebiasaan di Indonesia ya semuanya harus manis. Teh manis. Ya setuju. Terus makan apa misalnya ada masakan harus manis kan. Itu. Ya yang di Jawa Tengah tuh apa sih namanya makanan tuh. Gudeg. Gudeg manis. Janji juga harus manis. Dan disitu kalau gak manis kan. Bahaya ya. Makanya kita kurangi tuh. Iya. Seperti-sepertinya tuh. Kalau bisa natural semuanya. Gitu ya. Ada lagi. Wah ini dari Rahadian namanya. Rahadian. Pak kalau sunat. Kok bisa ke sunat ini tiba. Apa ada pengaruh kepertumbuhan. Oh iya soal kan ada yang kadang-kadang. Oh abis disunat tiba-tiba langsung tinggi. Tiba-tiba langsung besar gitu. Apanya nih. Saya gak melihat. Orangnya. Kalau secara ilmiah barangkali. Sulit untuk dicari rasionalisasinya gitu ya. Ketika sunat kemudian tumbuh kembang. Tapi bisa saja dicari-cari. Mungkin ya. Mungkin saja gitu ya. Ketika sudah disunat gitu kan. Jadi anak itu punya. Kepercayaan diri tinggi gitu kan. Kemudian apa namanya. Orang sudah menganggap dia udah gede gitu kan. Udah disunat gitu kan. Jadi makannya jadi semakin banyak. Oh makin banyak makan. Betul. Ini asalnya udah gede-gede. Ayo makan banyak gitu. Jadi intinya sebenarnya. Kalau mau tumbuh kembang yang baik gitu kan. Tentu ya konsumsi makanannya harus baik gitu. Itu aja sih sunatnya. Benar 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 benar. Logikanya gini ya. Orang sunat itu kan. Untuk membersihkan kelamin. Agar tidak infeksi dan segala macam. Apa hubungannya ke makanan. Psikologi. Kalau menurut Bapak ini katanya memang benar psikologi akhirnya. Kalau dicari-cari mungkin bisa ada. Iya bisa jadi ke psikologi. Tapi sekarang sudah besar. Kok ya lebih gini-gini. Akhirnya dia mau sapi ini. Masuk-masuk. Dia sapi ini dia. Iya gitu. Coba dicocok logi yang paling jual. Dicocok logi yang paling jual. Tapi kata kirana. Dot Pertiwis 19. Tapi selama ini konsumsi Purtagilato aman-aman saja. Dan rasa enak manisnya murni dari buah asli. Dan Purtagilato ini. Sedikit informasi ya Pak. Ini bisa dipakai untuk. Ini apa. Cemilan ketika kita setelah berbuka puasa. Oh iftar, iftar. Iftar bisa. Terus bisa untuk diet. Bisa. Iya saya itu tadi kan ada. Tapi kan satu skok. Iya banyak-banyak juga. Intinya semuanya jangan terlalu berlebihan. Iya. Gitu. Dan jangan makan kirana tuh pakai nasi juga. Jangan. Siapa yang mau sih. Siapa tau butuh karbon pakai nasi. Iya bener-bener. Masuk jadinya. Apalagi nih ya. Pak ini Pak. Kita kan sebentar lagi insya Allah akan berlebaran. Iya. Biasanya kalau lebaran kan suka kalap kita. Iya kan. Kadang ada yang santan kita sikat. Tinggi lemaknya apa segala macam. Iya kan. Rendang kita hajar juga. Iya. Itu sebatas mana sih Pak. Kita boleh mengkonsumsi yang seperti-seperti itu Pak. Mungkin ada dispensasi lah mungkin. Hari lebaran boleh lah. Sehari dua hari. Atau mungkin berapa hari. Atau gimana tuh Pak. Konsumsi yang berlebihan itu kan gak bagus gitu kan. Betul. Ya setuju lah. Jadi harus dicari. Apa sebenarnya kebutuhan kita ini berapa sih. Lemak gitu ya. Kebutuhannya kan sedikit. Cuman. Ya kalau gak salah itu ya 25 gram gitu ya. Apa namanya. Kebutuhan minyak. Jadi makanan itu memang harus dikurangin ya. Yang minyak-minyak gitu ya. Atau yang kemudian menggunakan santan gitu kan. Oke. Itu kan harus dikurangin ya. Karena cuman dibatasin ya 25 gram sehari. Sehingga kan berarti menunya itu yang goreng-gorengan harus. Kalau setiap kali goreng misalnya itu kita dapetin 10 gram. Maka cuman ada dua menu yang digoreng gitu. Atau setidaknya tiga. Dua atau tiga menu digoreng bisa. Nah gitu. Dia harus dibatasi. Sehingga santan itu kalau kemudian ada. Itu kan sebenarnya sebagai. Apa namanya. Sebagai bagian daripada lemak. Betul. Sehingga harus mengurangi yang 25 gram. Kebutuhan minyak itu. Nah gitu. Ah ya ya ya. Jadi kita boleh-boleh saja ya. Mengkonsumsi makanan yang bersantan. Bersantan. Makanan yang berlemak. Goreng-gorengan. Boleh gak apa-apa. Tapi ada batasnya. Nah semacam itu. Ya setidaknya ada dua jenis menu yang digoreng dalam sehari itu. Yang lainnya direbus. Tetap ada variasinya ya Pak. Ada variasinya. Atau dipepes gitu kan. Tidak menggunakan lemak kan. Nah gitu. Jadi semacam itu. Jangan semuanya goreng. Jadi goreng semuanya. Semuanya santan. Semuanya santan. Ada variasinya. Tapi andai katanya Pak di hari lebaran doang nih kita makan itu. Besoknya gak lagi boleh gak sih Pak? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Sikap-sikap. Gak apa-apa. Tapi cuma di hari lebaran. Eh iya. Hari pertama kan lebaran hari kedua juga. Hari ketiga juga. Iya. Pertanyaan lagi nih. Dari Aeditya. Kalau setiap hari makan gelato kan aman tadi katanya kan. Aman. Insyaallah aman. Ya insyaallah aman. Kalau dicampur sama kopi Pak. Kan ada yang namanya sekarang avogato. Avogato. Jadi ada kopi. Espresso. Espresso itu dicampur sama gelato Pak. Nah itu gimana Pak? Aman gak tuh? Nah yang itu belum pernah saya lakukan. Belum pernah saya coba. Tapi ya. Sayangnya Bapak puasa sih. Saya juga puasa. Esa puasa. Kalau enggak kita coba. Apakah sampai buka aja kita ngobrol Pak? Kita berbuka dengan avogato aja gimana nih Pak? Langsung di review. Jadi ada disitu ada kopi. Dimana disitu ada kafeinnya. Iya. Dicampur dengan gelato yang tadi ada bahan susunya. Ada bahan krimnya dan lain-lain itu. Sebenarnya kalau dari ilmu Bapak nih. Dari ibu Bapak ini ada misalnya kayak oh ini gak boleh dicampur sama ini nih. Bahaya atau seperti apa Pak? Ya saya tidak melihat ada sisi bahayanya ya. Itu yang disebut sebagai interaksi zat-zat gizi ya. Interaksi zat-zat gizi. Jadi ada misalnya interaksi zat gizi yang barangkali sering kita dapetin itu adalah ada zat besi ya. Itu tidak bisa dikonsumsi dengan yang namanya oksalat gitu ya. Jenis-jenis oksalat atau tanin gitu ya. Jadi kalau ada orang makan zat besi misalnya bayam gitu ya. Bayam. Itu gak boleh kemudian makan senyawa tanin. Yang senyawa itu yang akan menghambat penyerapan zat besi ini. Oh teh nih. Teh. Jadi kalau orang habis makan bayam, makan teh rugi nih makan bayamnya Pak. Betul bayamnya gak akan diserap zat besinya. Itu namanya interaksi zat-zat gizi. Tanin itu cuma ada di teh aja atau gimana Pak? Tanin itu dalam bahan pangan itu memberikan efek sepet ya. Ada efek sepat ya. Sepat. Itu berarti kandungannya tanin. Berarti bisa kita dapetkan di teh gitu kan. Atau apalagi yang sepet. Sepet apa ya? Mukanya biasanya deh. Mukanya sepet banget sih gitu. Itu mengandung tanin berarti. Makanan dong dengan wajah orang. Yang sepet apa ya? Biasanya yang belum-belum matang biasanya itu sepet rasa. Ya gak juga beda. Beda rasa sepetnya itu beda. Juwet-juwet. Beda asem itu. Sepet itu sepet-sepet. Gitu. Kok jadi barca air liur semua. Intinya mungkin yang semacam teh itu Pak ya. Iya. Makanya tidak dianjurin kalau. Iya emang bener Pak ya. Tidak dianjurin kalau habis makan. Gak boleh minum teh. Ya langsung itu. Karena dikhawatirkan taninnya itu nanti berefek pada penghambatan penyerapan zat. Berapa lama Pak setelah kita makan boleh mengkonsumsi tanin itu Pak? Ya biasanya kalau proses makan masuk ke dalam tubuh kan. Ada sampai di lambung itu ya mungkin 8 menit ya atau 10 menit gitu karena 15 menit lah diolah gitu ya. Ya setidaknya itulah lebih dari 15 menit. Baru boleh konsumsi teh. Teh yang tentunya terlalu pekat ya. Kalau yang encer saja sih sebenarnya taninnya kan sedikit. Ya makanya saya ini Pak saya akhirnya kepikiran kenapa di Inggris itu akhirnya ada yang namanya tea time. Sorry. Tea time ya. Ya tea time afternoon tea. Nah itu karena mengindari ketika habis makan minum teh. Jadi dia punya waktu sendiri nih. Oke. Itu pun cuma sama ke depan ke depan ke depan kecil kayak misalnya kue. Budayanya begitu ya. Budayanya berarti itu. Di Inggris. Di Inggris. Ya mungkin bisa dicontoh gitu Pak. Bisa bisa bisa. Bisa jadi karena itu. Ya benar Pak. Ya terinspirasi dengan satu konsep atau teori tentang interaksi zat-zat gizi itu. Tuh jadi kan sembarangan begitu. Bisa kalau kita mau cocok-cocok loh gini bisa. 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 Sama juga kalau orang bertambut ke rumah tuh. Kenapa jadikan teh. Secara ngasih dia bilang kamu teh aja. Karena kalau teh kasih makanan. Rugi. Iya benar-benar. Ada yang puken juga gitu. Artinya pelit aja orangnya. Oh gerinti-gerinti juga termasuk. Ya kan sama-sama teh. Ini sih kirana kata-kata. Ada dari Vila Mutiara nih Pak. Wih lagi. Tadi kan Vila aja. Oke sekarang ada Mutiara aja. Vila Mutiara. Udah jawab sama dia. Namanya makan pas lebaran kan biasanya enggak dibatesin tuh Pak. Ada enggak makanan atau buah yang bisa mengimbangi makanan kotor saat lebaran. Untuk menetralisir mungkin Pak. Soalnya gini Pak. Saya sempat ada info juga bahwa kalau kita habis makan, habis itu makan buah itu salah. Justru sebenarnya buah itu di awal. Nah ini mungkin berhubungan sama ini nih. Diet combining ya. Diet combining. Mengkombinasikan begitu ya. Tentang tadi itu apa namanya makan di awal itu sebenarnya untuk mengaktifkan enzim-enzimnya. Jadi buah itu kan buah biasanya segar ya. Ya. Jadi supaya dia memiliki efek ya terhadap memberiakan nafsu makan gitu kan. Stimulasi ya supaya di lambung ini melakukan sedikit aktivitas gitu ya. Nah itu diaktifkan dengan buah-buahan. Karena buah-buahan itu ada enzim aktifnya. Ada enzim yang hidup ya kan. Semua buah Pak? Iya semua buah semua buah itu enzimnya masih hidup. Oh oke. Sehingga ketika dikonsumsi itu lambung itu akan mengeluarkan cairan gitu ya. Untuk siap menerima makanan. Ibaratnya kayak kalau kita mau naik mobil dipanasin dulu lah. Ya betul dipanasin dulu. Ya gak kaget gitu. Iya betul. Gak langsung masukin ketiga. Iya ya ya. Tapi catatan gak boleh terlalu asam ya kan. Oh si buah ini. Si buah ini. Yang baik apa kira-kira Pak? Kalau terlalu asam nanti kan menghasilkan asam lambung yang tinggi ya kan. Sehingga nanti makanan juga tidak bisa kita konsumsi karena kita sesek dengan ini kan asam lambungnya gitu. Yang cocok apa Pak biasanya Pak untuk pembukaan ya Pak? Apa aja misalnya pisang gitu kan. Oh pisang bagus. Ya pisang gitu kan untuk mengaktifkan enzim-enzim. Buah naga gitu Pak ya. Buah naga. Yang manis-manis lah Pak ya. Yang sedikit. Rambutan yang manis loh. Kok boleh banyak loh. Satu-satu aja. Siapa tahu. Ada makan buah kenyang ini tuh gak dimakan. Dimakan itu sedikit aja. Nah kalau makan buah setelah makan besar Pak. Seperti pertanyaan dari Vila Mutiara ini. Apakah bisa. Apa? Bisa mengimbangi makanan kotor ini bener gak Pak? Iya. Saya tidak mengetahui rasionalisasinya ya. Meskipun di gizi ya. Di ilmu gizi itu biasanya makan buah di akhir ya. Habis makan gitu kan makan buah. Betul-betul biasa begitu. Biasanya begitu ya. Dessert gitu Pak ya. Dessertnya. Dessertnya. Tapi yang penting sebenarnya buah itu menyediakan serat juga ya. Menyediakan serat ya. Sehingga dia nanti dalam proses pencernaan dia akan membantu proses penyerapan senyawa-senyawa yang barangkali menjadi toksin di dalam tubuh. Sehingga nanti di dalam saluran pencernaan lanjutan setelah lambung. Mau istilah lambung di kolon gitu ya. Dia akan memberikan efek penghambatan terhadap penyerapan toksin-toksin. Sehingga sebutannya detoksifikasi ya kan. Itu karena apa? Karena serat-serat yang ada pada buah itu. Itu penting artinya untuk memberikan efek penghambatan pada toksin. Berarti bisa juga berarti ya dilakukan seperti itu Pak ya. Iya bisa. Sehingga mengkonsumsi buah itu juga kalau bisa ada seratnya ya. Kalau misalnya apel gitu ya. Nah apel itu tidak hanya makan dari dagingnya tapi juga ada kulitnya. Oh jangan dikupas malah Pak ya. Iya sebaiknya begitu. Kalau salak? Ya dikupas. Kulit salak. Bukan maksud saya kalau salak kan di dalamnya itu ada kayak plastik gitu. Apa sih namanya? Itu tuh bisa dimakan nggak sih Pak? Saya kira bisa juga tuh. Iya nggak apa-apa. Itu tandanya tuh salaknya baru. Karena masih ada plastiknya. Nggak bukan plastik. Semacam plastik kelihatannya. Kalau kata orang dulu nih Pak. Kalau biar biasanya kalau kita kebanyakan makan salak kan suka buang air besar. Sembelit-sebelit. Sembelit Pak. Kalau sama itunya dimakan katanya nggak. Itu bener. Katanya begitu kata orang-orang dulu Pak. Karena kandungan seratnya itu. Ah itu sah. Karena kandungan seratnya. Ini kalau dokter yang ngomong gue percaya. Ali Gizi yang ngomong. Kalau lu yang ngomong gue juga mikir-mikir. Itu bener setelah saya pikir-pikir. Karena itu bener juga. Karena itu memang serat Pak. Nah Pak kalau makan durian Pak. Terus minum pakai kulit durian itu bener Pak? Bisa ngilangin mabok durian itu bener aja Pak. Itu saya juga belum tahu itu. Rasionalisasinya seperti apa itu. Kayaknya nggak nyambung deh. Tapi emang selalu dilakukan sama Pak. Nanti lebih ke sugesti. Sugesti aja. Saya kira sugesti aja. Iya, iya, iya. Belum ada penelitiannya itu. Ada lagi? Kata Kirana banyak sekali ini info yang penting yang aku dapat nih dari Pak Tamam. Berikutnya kalau buah yang sudah diubah menjadi jus atau gelato. Apakah mengurangi nilai vitaminnya? Misalkan 10 ini Pak. Setelah dirubah menjadi jus atau gelato menjadi 8. Atau malah nambah. Jadi vitamin itu rusaknya. Biasanya itu karena panas. Itu rusak. Jadi kalau ada pengaruh panas itu rusak. Vitamin itu. Kalau dingin nggak? Kalau dingin nggak? Dingin justru bertahan. Retain dia. Kalau ada sinar gitu itu rusak biasanya. Sinar apa nih? Ya misalnya kena sinar matahari gitu ya. Itu biasanya. Sinar mengandung panas kah atau? Sinar hanya sinar saja Pak? Biasanya terpapar sinar matahari gitu ya. Biasanya sinar matahari Pak? Ultraviolet. Kemudian buah ya. Kalau dia memiliki senyawa antioksidan. Nah dia akan rusak oleh terpaparnya udara. Terpapar oleh oksigen ya. Sehingga kalau buah dikonsumsi itu sebaiknya secepatnya dikonsumsi ya. Kalau habis dikupas langsung? Habis dikupas langsung dikonsumsi. Karena kalau dibiarkan ya pertama terpapar oleh oksigen. Biasanya kan warnanya menjadi pencoklatan. Berubah ya Pak? Apel gitu biasanya kan? Apel biasanya kan berubah itu. Itu sebenarnya ada senyawa-senyawa antioksidan di dalam bahan tersebut. Itu teroksidasi. Makanya dia berubah warna. Menjadi warna menjadi pencoklatan. Sehingga sebaiknya kalau ada buah jangan terus dibiarkan begitu. Langsung aja dikonsumsi. Sudah dikupas. Itu dikonsumsi langsung. Langsung aja dikonsumsi ya. Berikan efek bagus ya antioksidan bagi tubuh kita. Jadi habis dikupas jangan disimpan di kulkas lama-lama. Benar. Selain vitaminnya hilang, udah keriput juga kedinginan. Nih. Satu lagi. Ini kita akan, izin ya Pak? Kita akan mengumumkan ada pemenang. Untuk mendapatkan, ini pertama ada hampers. Kita kutat-kutat dengan Wardah. Betul. Jadi pemenang giveaway dari, ada dua nih. Yang pertama dari Bekasi atas nama Instagramnya. Ad Dewi Tiludis. Bekasi. Bekasi. Dewi Tiludis. Tabutahkan dulu. Dewi Tiludis. Dewi Tiludis. Berarti Dewi nya tiga ya. Bukan Tilu, bukan tiga. Namanya memang Dewi Tiludis. Bekasi kan jawaban bahasa Sunda. Ya tapi bukan Tilu. Dari dan pasarnya ada lagi nih. Luar biasa. Atas nama Instagram at fitriandani. Underscore. Banyak banget. Mungkin yang sudah pakai nama Fitri Andani banyak. Iya. Pakai underscore banyak. Mungkin jangan pakai dot underscore sekarang lah. Nanti fitri pemenang giveaway. Iya gitu. Selamat ya. Iya. Nanti akan dihubungin oleh admin ya cara mengambil dan lain-lain. Pak meminta dihubungin lagi. Pak untuk yang terakhir nih Pak. Iya. Mungkin ada pesan nih Pak untuk teman-teman sobat berluta. Mungkin untuk menjaga agar gizi kita selalu seimbang. Betul. Silahkan Pak. Pak Tama'am. Baik. Terima kasih ya. Jadi keseimbangan zat gizi dalam tubuh kita ini penting ya artinya. Itu bisa kita penuhi dari makanan-makanan kita yang seimbang tentunya. Ya. Makanan itu kalau dulu polanya empat sehat lima sempurna. Itu saya kira masih tetep lah apa namanya kita ingat-ingat itu gitu kan. Ya. Ada karbohidratnya. Ada makanan pokoknya. Ada proteinnya. Baik itu hewani maupun nabati ya. Ada sayurnya. Ya ada buah dan sebagainya ya. Jadi makanan yang seimbang ini dan variasi ini yang bisa dapat memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Kemudian kalau di bulan puasa tentunya kita bisa mencukupkan di waktu-waktu buka dan waktu sahur ya. Ya kemudian ya tentunya mengurangi makanan-makanan yang tinggi lemak. Kemudian tinggi gula gitu ya. Ya. Atau tinggi garam itu dikurangi itu. GGL sifatnya. GGL itu garam gula lemak. Garam gula lemak itu dikurangi. Itu dikurangi. Ya. Itu agar menjadi sehat kita ini. Jadi kalau gula sudah kita kurangi. Nggak usah banyak-banyak gula sedikit aja. Ya. Gunakan madu gitu kan. Ah benar. Atau buah gitu ya. Buah natural. Ya. Garam kurangi. Gula kurangi. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Ya mungkin itu aja yang kemudian natural-natural kita perlu upayakan untuk kita sering makan ya. Dikurangi yang bahan-bahan kimia sintetis. Kimia sintetis dikurangi. Pokoknya makanan aneh-aneh sekarang atau aduh jangan lah. Namiin zuza. selamat menikmati